Hai semuanya, bikin jajanan pasar kekinian, lapis gulung, enak, lembut kenyal dan legit. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu, karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan resep terbaru lainnya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Lapis gulung kekinian cocok banget buat acara kumpul dan ide jualan. Yuk ikuti cara membuatnya. Lapis gulung versi 1, 150 gram tepung tapioca, 75 gram tepung terigu, 210 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Diaduk rata. Tuang santan hangat, dari 1 buah kelapa. Santan dimasak dulu hingga mendidih, kemudian ambil sebanyak 600 ml. Pakai santan asli hasilnya lebih enak. Setengah sendok teh pasta vanila. Disaring agar tidak ada adonan yang bergerindil. Adonan dibagi 3 bagian. Lapisan putih tambahkan, setengah sendok teh pewarna putih makanan. Kalau tidak punya pewarna putih makanan, boleh di skip ya. Lapisan coklat, tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Diaduk hingga rata. Lapisan pandan, tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Pewarna coklat makanan secukupnya, agar warna kelihatan lebih tua. Adonan siap dikukus. Loyang dioles dengan minyak goreng, ukuran 20 x 4 cm. Panaskan kukusan. Adonan diaduk dulu ya, sebelum mengukus supaya tidak ada adonan yang mengendap. 150 ml tiap lapisan. Dikukus 5-6 menit. Gunakan api sedang. Tutup kukusan di alas kain supaya tidak menatas ke kue. Disesuaikan dengan kondisi kukusan kamu masing-masing. Tambahkan lapisan putih. Dikukus 6-7 menit. Lapisan terakhir dikukus selama 9-10 menit. Diangkat. Biarkan dingin. Gulungan kedua. Kerjakan hingga selesai. Keluarkan kui dari loyang dibantu dengan spatula. Digulung memanjang. Gulungan kedua Potong-potong gue gunakan pisau plastik Kalau tidak punya, gunakan pisau dapur di alas dengan plastik agar potongan kue jati rapi Hasilnya enak dan cantik, cocok buat ide jualan Anak banget, wangi, lembut dan kenyal Selanjutnya, lapis gulung-gulung Versi kedua Tampilannya sangat cantik, cocok buat acara kumpul dan ide jualan Yuk ikuti cara membuatnya 150 gram tepung tapioca, 75 gram terigo, 210 gram gula, setengah sendok teh garam Diaduk rata Tuang santan hangat dari satu buah kelapa Santan dimasak dulu hingga mendidih, kemudian ambil sebanyak 600 ml Satu sendok teh pasta vanila Disaring supaya tidak ada adonan yang bergerindil Bagi tiga bagian Total ada 900 ml Adonan yang 225 ml tambahkan pewarna hijau tua secukupnya Tambahkan sedikit pewarna coklat agar warnaku lebih tua Adonan 450 ml atau yang putih tambahkan 1 sendok teh pewarna putih makanan Jika tidak punya boleh di skip Adonan siap di kukus Panaskan kukusan Adonan diaduk dulu setiap kali akan mengukus 110 ml tiap lapisan Dikukus selama 5-6 menit Gunakan api sedang Tambahkan lapisan hijau Kukus selama 5-6 menit Tambahkan lapisan putih sebanyak 110 ml Dikukus selama 5-6 menit Tambahkan lapisan merah atau lapisan terakhir di kukus 9-10 menit Diangkat Biarkan dingin Keluarkan dari loyang Digulung memanjang Dapat 2 gulung kue Potong kue gunakan pisau plastik Hasilnya anak dan sangat cantik Cocok buat ide jualan Dapat 24 potong kue lapis Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa di like dan di share ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih